Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini gue lagi mampir di bengkel MDA X Garuda Motorsport Di sini, lagi pada kerja nih, maklum berisik ya kan Kita akan membuat satu perubahan yang luar biasa Setelah kemarin kita berhasil merubah Fortuner 2021 menjadi Legender seperti ini Nah, sekarang kita akan bikin Fortuner selanjutnya Kita akan bikin Legender selanjutnya Mobil ini akan kita ubah menjadi Legender Salah, bukan yang ini Ini mah mobil yang si Vito nih, mobil balap ini Bukan yang ini, tapi yang itu Nah, nih teman-teman bisa lihat tuh Semuanya lagi pada kerja gitu ya Karena semua sektor akan kita ubah Dari body kit, terus perlampuan Terus suspensi, eh suspensi Kaki-kaki yang kita ubah semua Kita akan bikin Fortuner Silver ini Menjadi keren Ya enggak? Nah, ikutin prosesnya seperti apa Cicau Nah, karena Fortuner ini terkenal dengan Limbung Yang ngapain bang? Lagi mau ngedongkrak Lagi mau ngedongkrak Kita pakein ini nih Prime Suspension nih ya Nih Ini fungsinya itu untuk nge-reduce Apa namanya? Getaran Getaran, bukan getaran dong Apa sih namanya? Limbung ya? Kalau limbung itu bisa berkurang Berkurangnya banyak menurut gue Karena gue udah pernah coba pake ini Dan ini rekomen banget Jadi ini akan kita pasangin juga untuk Legendral ini selanjutnya Pemasangannya juga mudah nih Cuma gini doang tuh Dia bawa karet, bawa dongkrak Sama ini apa nih? Sabun Sabun ya? Yaudah pokoknya pasangnya yang rapi Oke? Oke Nah, kalian bisa juga Nih, kalau mau bisa pesen juga nih Prime Enak Mengurangi Limbung Udah gitu ya Untuk pengereman Jadi susu breaker itu Suspensi itu ditahan ya Jadi enggak terlalu banyak main Jadi enggak terlalu banyak main Takutnya kalau kebanyakan main Jadi hitam kayak gue Benar Main matahari terus? Ya, makanya iya Ini rambut juga jadi kirang Ada yang enggak ada yang sini ya? Rambutnya sering main layangan enggak ada ya? Ya udah deh Oke, yang mata kuning Iya Rambut jagung Nah, benar lu Yaudah Lalu pasangin ya? Oke, Rondi Ini B2B kecil banget Emang suspensinya Fortuno itu kecil? Pairnya ya? Kalau untuk pemasangan mobil itu Kita ukur dari segi pair Oh, emang pairnya itu benar Untuk Fortuno sendiri dengan mobilnya tinggi Nah, untuk pairnya itu dia agak lebih kecil Karena kerenggangannya itu, dia itu enggak terlalu lebar Oh, malah sempit-sempit? Malah sempit, benar Oh, ya udah Kalau gitu, diharap deh Oke Tolong ya, Boy Nah, selanjutnya untuk bagian lampu-lampu Kita perkaikan kepada dance motor Nah, ini dia Apaan lu begini? Tuh air Biar terkenal Nih Mana lampu lamanya mana ya? Lampu lamanya... Itu tuh tuh Coba keluarin, keluarin, keluarin Nih Nah Ini lampu stop lamp yang lamanya Yang akan kita ubah menjadi seperti ini Tuh Ya Perbedaan yang paling utama adalah Di sini sennya Lihat Garis lurus Karena dia adalah running sen Ya Running itu artinya lari Berarti kalau nge-sen dia lari-lari ya Ini yang kita akan terubah Bukan hanya stop lamp Tapi semuanya Headlampnya juga kita ubah Poglampnya kita ubah Sen depan juga kita ubah Kita lihat aja nanti ya Setelah kira-kira gimana, Boy emi- Superior Mereka Mereka beneath dan dan Ini dia, apalagi tampilan Fortuner yang sudah kita robak berubah menjadi, apalagi ini, Legendum. Nah, karena sudah perpaduan body kit Legender dengan Fazuma. Fazuma, jadi namanya? Legendum. Kurang lebih begini hasilnya, gimana Boy? Gimana? Dari perspektif Kak Andre yang ikut bantu instalasi chat. Oh, menurut gue nilai dari satu sampai sepuluh, lapan setengah, karena sembilan itu punya yang bikin, sepuluh itu punya Tuhan. Wih, cakup. Karena manusia itu selalu tempatnya salah, tempatnya benar ya. Tapi ada yang nggak pernah salah katanya. Oh iya, itu omongan gue nggak boleh. Jangan ya, jangan sering-sering minta maaf. Bukan lebaran soalnya. Oke Boy, jadi ini dia tampilannya Fortuner, basic-nya dari tahun 2017, yang sudah kita robak full semuanya. Ya. Jadi kali ini customer kita yang dari Kerawang ini, ada beberapa modifikasi. Yang pertama, merubah body kit full, depan belakang, lalu kemudian perlampuan semuanya sudah dirubah. Dari headlamp-nya, fog lamp, lampu sen, stop lamp, kita bikin running. Yuk, ngapain country? Oh, nyobain hidupin lampu. Ya, lampunya sudah kita ubah. Coba hazard kak, hazard kak. Nah, ya. Jadi lampu kotanya kalau misalnya dia ngesen berubah menjadi warna oranye. Ini sudah menjadi running sen, fog lampnya juga sudah dirubah, keren. Stop lampnya pun juga sama, sudah running sen juga. Iya. Itu yang pertama, yang kedua lampu-lampu. Yang ketiga, ada pemasangan kemarin itu adalah pemasangan prime suspension. Karena kan Fortuner ini terkena libung gak? Iya. Ya kan? Nah, dipasangin prime itu supaya untuk meredam. Meredam, gejala libungnya. Yes, pemasangannya cepat banget, nggak nyampe 30 menit. Nggak nyampe. Untuk empat pati ya kemarinnya. Yes, untuk empat pati. Nggak perlu copot roda. Betul. Ditambah untuk memaksimalkan tampilannya, bagian atasnya kita bikin warna hitam. Sesuai dengan konsepnya legender. Konsepnya legender. Biar, 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 biar jelas. Biar jelas. Ambil apa dia? Biar jelas. Oh, biar jelas. Nah, ini contekannya nih kemarin dari Kak Aldi. Nuh, deketin. Tuh atasnya memang hitam. Baunya hitam. Yang kita ngikutin memang contekannya aslinya. Makanya atasnya dibikin hitam. Nanti kan orang nanya, kok atasnya hitam ya? Nah, aslinya dari sini gak hitam. Tapi menurut gue keren sih. Iya. Bagus. Kemarin ngebayangin kalau misalnya si Fortuner yang warnanya abu-abu ini kita ubah menjadi warna two-tone itu gimana. Nah, ternyata tampilannya oke kok. Keren kok. Jadi makin gahar. Kayaknya ganti lampu lebih keren. Ganti apa? Ganti gak usah pakai Hazard. Iya, jangan pakai Hazard lah. Pakai lampu senja aja. Tuh. Ya. Lampu senjanya pun, lampu senjanya pun sampai bawah pun ada ya. Ya. Satu, dua, tiga. Jadi bener-bener penerangannya udah maksimal banget. Keren. Top. Marco top. Gimana menurut kalian Boy? Nih, bagi kalian yang punya Fortuner 2016 ke atas yang sudah bosen sama tampilannya atau aduh kayaknya Fortuner yang baru lebih bagus. Jangan dulu dijual mobilnya. Oke? Coba lihat dulu video ini. Kalian lihat dulu tampilan body kit segala macamnya seperti apa. Tertarik? Langsung aja DM ke Instagram gue. Buruan dipesen, Senin harga naik. Gitu ya? Iya. Itu konsep pedagang ya? Iya. Harus begitu ya? Senin harga naik. Benar. Gak juga sih. Intinya. Eh, jelasin juga dong. Apa? Pengerjaannya? Pengerjaannya. Benar-benar. Pengerjaannya ini karena memang berbagai satu dan lain hal. Sebenarnya dibilang rumit, rumit banget sih. Enggak. Cuma memang kita butuh untuk mobilnya ada di bengkel. Stay di bengkel. Iya. Jadi pengerjaannya itu kurang lebih memakan waktu tujuh hari kerja. Tujuh hari kerja. Untuk pemasangan. Untuk 10 hari kalender ya. Kok 10 hari kalender sih? Karena minggunya gue libur. Sabtu gue setengah hari. Gitu ya? Iya. Ada aja alesannya emang. Mentang-mentang mobil abis masuk bioskop kemarin. Maaf ya kalau ada salah. Ya kurang lebih seperti itu boy. Pengerjaannya. Iya. Apa lagi ya? Apa lagi? Oke. Pertama itu. Yang kedua. Buat. Apa kemarin. Konsepnya itu. Mau gak mau mobil atasnya itu harus sesuai dengan konsep legendernya. Atasnya mau gak mau harus di cutting sticker. Harus dibikin two tone ya. Iya. Kalau misalnya cuma jadi satu warna kayaknya kurang banget. Kurang. Termasuk include dari. Spion. Spionnya pun juga kita tutup. Terus. Spoiler nya juga ditutup. Terang lid juga harus diganti warna hitam. Yes. Hitam. Dan tulisan Fortuner itu diganti black chrome. Tergantung. Fortuner nya. Emang ada. Mereka semua chrome semua ya? Iya black chrome. Black chrome semua. Eh chrome semua kan. Iya. Berarti harus dibikin black chrome supaya lebih gahar. Iya. Yaudah. Kak Andri sekali lagi terima kasih banyak. Sama sama. Ini. Alhamdulillah Garuda. Tidak pernah mengecewakan. Amin. Alhamdulillah. Ya. Buat teman-teman. Yang misalnya mau modif-modif. Mau ngecat sama segala macem. Juga bisa hubungin. Ini. MDAX Garuda Motorsport di bawah. Untuk pemasangan body kit. Segala macem juga. Kak Andri juga. Bisa. Ya. Kalau kita selama ini. Kerjasamanya bareng nih. Iya. Jadi kita jalan terus pokoknya. Yang penting. Aldi yang ngecat. Gue yang ngoles. Gue yang ngecat. Aldi yang ngoles. Jadi. Yaudah lah. Begitu aja dulu. Sekali lagi. Terima kasih Kak Andri. Teman-teman Garuda. Terima kasih banyak. Dan terima kasih buat. Owner mobil ini. Sudah mempercayakan. Body kitnya. Rubahan modifikasi Fortuner nya. Ke. Gue dan tim HSR. Gue Aliraya Sudodiri. Jangan lupa boy. Ingat velok. Ingat HSR.